Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas bagaimana kita mengetahui sebuah microSD itu asli, palsu, ataupun bermasalah dengan menggunakan Linux Desktop. Sebagai contoh, semarin saya membeli microSD bermerek Santis di sebuah toko online. Ini dari kemasannya nampaknya asli ya, original, ini ada hologram dari PT.Data Script, nah ini kalau lihat di kemasannya juga dia nampaknya bagus, tidak scan-scan-scanan. Nah dari belakangnya juga tulisannya jelas, juga mempunyai logo Google Play-nya. Nah untuk mengetahuinya ini sangat sulit untuk itu tahu asli atau palsunya, cuma bisa diketahuinya hanya dari aplikasi. Dan kita akan menggunakan aplikasi genom disk untuk mengetahui kemampuan dari microSD ini. Nah dari fisik microSD-nya, tertulis di sini, dia kelas 10 dengan logo 10 di situ ya, dia dengan lingkaran. Nah untuk mengujinya kita perlu pakai card reader, card reader yang sebaiknya yang USB 3, USB 3 itu ujungnya berwarna biru dia. Nah kita pasangkan, nah nanti tinggal kita sambung ke port USB 3-nya pada laptop. Nah setelah terpasang di port USB 3, kita buka dari aplikasi bernama disk. Nah dia akan muncul itu, di bagian bawahnya itu 32GB ya. Nah di sini untuk mengujinya itu kita buka salah satu partisinya saja. Nah di sini ada tombol kayak additional partition options, kita klik. Pilih benchmark partition. Nah di sini sudah ada data yang sebelumnya ya. Nah kita mulai start benchmark. Nah di sini number of sample-nya saya bikin 5 saja karena ini lambat sekali. Ya kalau dia bagus itu kamu bisa pakai 100 atau lebih. Tapi kita pakai 5 karena ini lambat sekali, ada masalah. Nah di sini jangan lupa di jantang perform write benchmark-nya. Baru kita laksanakan start benchmarking. Nah isi password. Nah dia akan memulai. Nah lihat ya. Nah dia read-nya itu baru satu sampel. Ya sangat lambat ya. Nah sangat lama lihat itu. Baru dua sampel dia 10. Bacanya 10. Read-nya itu nggak sampai 1 MB. Cuma 192 KB. Nah ini sangat lama sekali. Dia berkedip-kedip lama gitu. Nah ini baru dua set. Read-nya baru sampel kedua. Nah sampel ketiganya juga. Untuk write-nya. Lihat dia itu ada di grafis merah. Ya dia masih di bawah 2 MBPS ya. Yang garis merahnya. Nah. Ini. Nah ini baru sampel ketiga. Makanya saya tidak. Biasanya kalau dia bagus kita sampelnya 100 juga nggak masalah. Karena dia cukup cepat. Karena ini lama sekali. Nah kita pakai 5 sampel saja. Cukup. Nah. Lihat ini masih 4 sampel. Write-nya. Nah. Sudah selesai. Nah average speech-nya itu. Cuma 193 KB per second. Ini sangat rendah. Standar dia itu. Harusnya 10 MB per second. Nah. Ini. Read-nya aja cuma 10. Nah padahal di. Di. Kalau lihat di kotaknya itu. Tertulis read-nya up to 100. Biasanya. Kalau up to 100 itu. Angkanya itu mendekatin. Di 100 ya. Dia harusnya di atas-atas gitu. Ini cuma 10. Nah. Jadi dari sini kita sudah tahu bahwa ini. Produk ini bermasalah. Dan kemungkinan ini palsu. Sekian videonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.